Hai cara ngerapiin file ya file yang sudah kita download di sebaru iklannya shopee ya dari hasil iklan kita bagaimana cara ngerapinya nggak usah lama-lama nggak usah basa-basi langsung aja ke langkah pertamanya pertama kan buka seperti ini ya berantakan biasanya kalau kita buka via itu berantakan ya bener Hai cara ngerapinya gampang sekali langkah pertama silakan temen download aplikasi office ya di Playstore ini banyak nih di Playstore silahkan download gratis Oke setelah di download silahkan temen-temen masuk ke Google Chrome memang Google Chrome terus masuk ke websitenya cloudconvert.com Oke langkah kedua ya satu tadi download office-nya yang kedua silahkan masuk ke cloudconvert.com Oke klik disini nih cari sprint sheet ya CSV Hai pertama kita download kan file-nya masih CSV tuh kita konfet jadi SLS dulu ini SLS ya setelah itu pilih file-nya select file eh sip tunggu dulu kalau kita baru download itu file-nya ini CSV ya kisip ya kisip Scroll kebawa convert eh tunggu dulu tunggu dulu masih proses kisip download ya klik download aja berhubung disini saya sudah download jadi nggak saya download lagi setelah di download silahkan masuk ke aplikasi ofisnya lagi ya klik disini nih di file terus perangkat ini terus download nah hasil download tadi yang sudah kita konfetkan SLS Nah kita buka nih Oke dia kan jadinya seperti ini jadi rapi ya ini kata kunci untuk produk kursi cafe Oke saya kecilin dulu ntar saya siap Oke sip ini nih jadi untuk mendapatkan kata kunci ini teman-teman harus setting yang luas ya dan ini hasil pencarian Oke hasil pencarian ini adalah kata kunci yang diketikan pembeli ketika mereka mau beli kursi Oke di sini ada bulu kursi aja meja kursi kopi kursi jati rotan kursi cafe murah nah ini gunanya buat apa Kang gunanya ini nanti kita bisa riset bisa buat modal riset di dashboard iklannya shopee kata kunci ini teman-teman copy teman-teman paste di sana volumenya bagaimana ya masih relevan apa enggak kalau masih relevan atau berkaitan volumenya masih bagus ya minimal 1000 pakai ya pakai untuk iklan selanjutnya jadi seperti itu temen-temen dan ini ini kolomnya sudah rapi ya udah tertata kolom A kolom B dan kata kunci utama ini kan kursi cafe saya setting luas dan hasil pencariannya ini dari calon pembeli yang mau beli kursi ya ini nih yang mereka ketikan nih Nah kita bisa riset di dashboard iklannya shopee berapa volumenya masih berkaitan bukan atau relevan bisa kita pakai ya buat modal-modal belajar nge-reset aja jadi seperti itu teman-teman nambang sal ya jadi langkah yang pertama apa download Microsoft Office yang kedua masuk ke Google Chrome ketikan cloudconvert.com ya terus convert dari csv2xls setelah itu setelah di convert download aja setelah di download buka ke Microsoft Office jadi seperti itu dan nanti kolomnya akan rapi seperti ini teman-teman Oke singkat sekali ya tapi jelas ya enggak usah terlalu banyak bahasa basi malah bingung sendiri nantinya Oke teman-teman terima kasih buat teman-teman yang baru nonton video saya baru nemu channel saya jangan lupa subscribe bro ya Oke terima kasih saya Bang J Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati